Staf ahli DPRD Kota Palangkaraya, Muhammad Saubari Kasmiran menerima sekaligus dua kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kota Banjarbaru yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palangkaraya pada Jumat 18 Maret 2022. Staf ahli DPRD Kota Palangkaraya, Muhammad Saubari Kasmiran, seusai menerima kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut dan DPRD Kota Banjarbaru tersebut, kepada sejumlah awak media menjelaskan ada tiga perihal kunjungan kerja DPRD Kabupaten Tanah Laut ke DPRD Kota Palangkaraya. Yang pertama, perihal koordinasi dan konsultasi Bapemperda DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan materi peran dan fungsi Bapemperda sebagai koordinator pembahasan rapperda di dalam pansus. Yang kedua, mengenai badan anggaran DPRD Tanah Laut dengan materi peran badan anggaran DPRD terhadap penyampaian laporan keterangan pertanggung jawaban pemerintah daerah. Sedangkan yang ketiga, menurut Saubari, perihal koordinasi dan konsultasi Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tanah Laut dengan materi tupoksi Badan Musyawarah pasca pergantian keanggotaan AKD dan hal-hal penting lainnya dalam peningkatan kinerja Badan Musyawarah. Pertama, mengenai masalah ini Bapemperda terkaitan dengan pembahasan perda. Nah, jadi dalam penyampaian perda ini kalau mudah di Tanah Laut, Bapem itu setelah perda itu disampaikan oleh kepala daerah, Bapemperda itu melakukan pengkajian. Nah, kalau di sini kita tidak melakukan pengkajian. Jadi, usulan perda dari PEMPO langsung disampaikan, beda-beda pengaturan langsung diproses. Nah, jadi tidak ada pengkajian dari Bapem itu bedanya. Muhammad Saubari Kasmiran juga menjelaskan, perihal kunjungan DPRD Kota Banjarbaru terkait koordinasi dan konsultasi banggar, BANMUS, ke DPRD Kota Palangkaraya terkait mekanisme penganggaran IPOKIR dan penyusunan jadwal RISES. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.